Intro Pukulan sangat berat harus diterima pelaku sepak bola Indonesia Bagaimana tidak harapan yang sempat melambung kompetisi kembali dilanjutkan Oktober Namun harus tertunda beberapa kali Hingga akhirnya diputuskan tak adalah kekegiatan pertandingan pada tahun 2020 ini Liga 1 edisi 2020 diputuskan ditunda hingga awal 2021 Kepolisian Republik Indonesia tidak menerbitkan surat izin pertandingan Mengingat kasus COVID-19 yang masih tinggi belum lagi perhelatan Pilkada Desember ini Kondisi tersebut di atas secara langsung bertambah kepada mentalitas dan psikologis para pemain Tidak normal karena pelatih, pemain, dan ofisial sebagian besar bergantung hidup kepada perjalannya roda kompetisi Pada akhirnya, sepak bola, pelatih, dan staff secara prinsip seolah dihukum karena tidak disinikan untuk bermain sepak bola Kami tidak mendapat pemasukan yang normal Banyak orang yang terdampak karena itu Kehidupan keluarga berasal dari pemasukan gaji pemain Ungkap Robert Albert Jangan tanyakan kekhawatiran pemain Mereka sangat cemas dengan masa depan Tak ada kabar pasti kapan Liga 1 kembali dimulai Kami tentunya sangat cemas dengan masa depan dan jika itu terjadi maka mereka tidak termotivasi lagi untuk berlatih Lanjut Robert Kondisi ini tak boleh berlanjut Berharap, ada kepastian jadwal kick off sesegera mungkin Pelatih dapat menyusun program latihan Pemain pun bisa kembali termotivasi menjalani latihan Kami butuh klarifikasi, kami butuh kejelasan Seperti yang saya katakan, ini berkaitan dengan profesi banyak orang Dan banyak keluarga terlibat dengan ini Ini adalah hal yang sangat besar Semua ingin bermain sepak bola Ibu Robert Albert mengakhiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!